Bawa bukti kecurangan ke bawah selu, relawan BPN Tagih Sayang bara RP100M Relawan Itbadan Pemenangan Nasional, BPN, Prabowo Sandi mendatangi bawah selu untuk menyerahkan bukti 73.715 kesalahan input data pada sistem informasi penghitungan suara, situng, milik Komisi Pemilan Umum, KPU Dengan bukti tersebut, mereka menagih janji relawan Kubu Paslon 01 yang bakal memberikan RP100M jika menemukan kesalahan dan kecurangan selama pemilu 2019 Jadi, ada salah satu pihak Fans 01 menawarkan RP100M bila kami menemukan bukti kecurangan Maka hari ini saya serahkan ke bawah selu bukti ini, secara komprehensif susah dibantah Lalu saya katakan pada pihak yang menawarkan RP100M saya tantang pula balik sekarang, ini kesalahan, situng, yang kami temukan sampai 15,4 persen Kata Koordinator Relawan Itbadan Prabowo Sandi, Mustafa Nahrawardaya, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 Dia menuturkan, jika hadiah sayang bara RP100M itu benar-benar ada, dia meminta agar uang tersebut diserahkan kepada notaris sesuai dengan perjanjian nantinya Uang sebesar itu, kata Mustafa, akan dibagikan pihaknya kepada para keluarga petugas kelompok petugas pemungutan suara, KPPS, yang berguguran karena mengawal jalannya pemilu 2019 RP100M itu cukup berarti buat korban-korban yang meninggal maupun yang ditinggalkan, atau keluarga yang mengalami sakit setelah menjadi petugas pemilu Ini rekor terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan mungkin dunia, tuturnya Sebelumnya, sejumlah kelompok relawan Jokowi Maruf berjanji menyiapkan hadiah uang RP100M bagi siapapun yang bisa membuktikan adanya kecurangan yang merugikan pasangan Capres-Cawapres 02 di Pilpres 2019 Syaratnya, kecurangan itu harus memengaruhi suara Prabowo Sandi paling tidak 5% di Real Count Manual KPU Atas nama beberapa pengusaha muslim, kami menyatakan menyiapkan DNRP 100 miliar, akan dibayarkan cash, tunai, kepada pihak siapapun, yang bisa membuktikan ada kecurangan, minimal 5% Kata Ketua Muslim Cyber Army Jokowi, di Kitsandra MM, di Hotel Bumiwiata Depok, Jawa Barat, Minggu, 28 April 2019, lalu Terima kasih telah menonton!